Dia lupa UUD itu dasarnya undang-undang, tapi oleh si Joko Prat ini ya, itu betul-betul menghina kita semua. Ketua Majelis Syurah Partai Umat Amin Rais tampak emosional yang mencibir Jokowi dan Gibran Raka Peming Raka. Yang menyebut Jokowi sebagai presiden terburuk sepanjang masa yang mengabdi kepada Konglomerat. Tak cuma itu, Amin Rais secara belak-belakar menyebut akan memimpin gerakan kudeta Gibran Raka Peming Raka setelah dilantik menjadi WAPRES pada 20 Oktober 2024. Gerakan kudeta akan dimulai pada 21 Oktober. Menurutnya, Gibran tak layak menjadi wakil presiden karena berpikir kotor dan serba pornografi. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. 20 Oktober nanti, Pak Prabowo dan Gibran, tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu, 21 Oktober, kita bergerakan rakyat untuk menjebel si Gibran tolong itu. Si Bukapa itu, yang benar-benar kotor, serba pornografi. Yang dipikir dia itu bukan negara kita, mawaran rakyat, keadilan, tidak ada. Tapi hanya, maaf, pokoknya kita tahu lah ya.